Dan pada CNBC Indonesia Awards 2022, Bank Negara Indonesia serta jajaran manajemennya sukses meraih sejumlah penghargaan yakni Best CEO for International Bank yang diraih oleh Royke Tumilar, Direktur Utama BNI. Lalu penghargaan Most Impressive Woman Banker in Consumer Banking yang diraih oleh Corina Leila Karnalis selaku Direktur Consumer Banking BNI. Serta penghargaan untuk Best Customer Experience Award for Priority Banking juga diraih BNI. Dan selain itu, manajemen BNI yakni Roni Venir selaku Direktur Network and Services BNI juga meraih penghargaan Best Leader in Digital Channel Transformation. Dan lebih jauh terkait penghargaan yang diraih oleh BNI, kita simak wawancara jurnalis CNBC Indonesia Syafinas Nahyar bersama dengan Direktur Network and Services BNI Roni Venir sebagai berikut. Ini saya sudah bersama dengan Direktur Network and Services dari Bank BNI, Bapak Roni. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam. Gimana Pak tangkapannya setelah menerima penghargaan? Ya tentu saja senang ya dan bangga. Ini juga saya persembahkan buat seluruh BNI High Movers. Kita menyebut anak-anak BNI itu BNI High Movers. Ini adalah kerja keras kalian, tentu saja ini menjadi modal kita untuk tahun depan. Supaya di mana tahun depan ini tentu saja tantangannya akan lebih berat lagi. Sehingga ini saya pikir ini sebagai modal awal bagi teman-teman untuk bekerja lebih giat lagi. Di mana kita tentu saja dalam hal ini akan men-shifting transaksi yang lebih banyak lagi kepada digital channel. Kalau berbicara tentang ekonomi Pak, bagaimana Bapak melihat ekonomi 2022 sampai dengan akhir tahun ini? Saya pikir kalau ekonomi tahun 2022 Indonesia masih tumbuh ya, masih growth. Kita masih tumbuh 5 persen. Saya pikir mudah-mudahan juga di sektor perbankan juga tentunya akan tetap menjadi growth. Karena secara loan, secara DPK juga tahun 2022 ini di BNI dan juga perbankan lainnya juga masih tumbuh. Untuk tahun depan juga saya pikir kita harus optimis walaupun negara lain resesi. Saya pikir Indonesia mempunyai kekuatan domestik yang sangat kuat. Sehingga saya pikir kita tidak mungkin tidak seperti negara-negara yang saat ini sedang mengalami resesi. Apalagi sektor perbankan ini sempat dikutip oleh Pak Sandiaga Uno menjadi sektor yang paling resilient di tahun 2023. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, itu tadi. Karena kekuatan domestik demand kita sangat besar ya. Saya pikir Indonesia juga akan tetap tumbuh walaupun di negara-negara lain juga akan mungkin akan terjadi resesi. Tapi saya pikir Indonesia akan tetap growth terutama di perbankannya juga. Loan juga akan tetap growth walaupun itu di single digit nantinya. Dan tantangan di tahun 2023 bagaimana kita akan memanage non-performing loan supaya akan menjadi lebih baik lagi. Karena pasca COVID tentu saja hal ini menjadi PR bagi dunia perbankan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Sehat dan sukses selalu. Semangat terus untuk BNI Pak. Ya, terima kasih ya.